Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel saya, soal sejarah ofisial. Di video kali ini saya membahas mengenai salah seorang pahlawan nasional Indonesia, dia adalah Letjen Jimin Ginting, salah seorang sosok pengusung. Partai Golkar, saksikan videonya sampai selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Terima kasih. Letnan Jenderal TNI Dr. Andus, Jamin Ginting suka, atau biasa dipanggil Jamin Ginting. Tanggal 12 Januari tahun 1921 sampai tanggal 23 Oktober tahun 1974 adalah seorang pejuang kemerdekaan. Indonesia yang berasal dari Tanah Karo, dia diangkat sebagai pahlawan nasional. Indonesia oleh Presiden Joko Widodo, pada tanggal 7 November tahun 2014, Jamin. Ginting dilahirkan di desa, Suka Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Setelah menamatkan pendidikan sekolah menengah, dia bergabung dengan satuan militer, yang diorganisir oleh opsir-opsir Jepang. Pemerintah Jepang, membangun kesatuan tentara yang terdiri, dari anak-anak muda di Tanah Karo guna menambah pasukan Jepang untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Di benua Asia, Jamin Ginting muncul, sebagai seorang komandan pada pasukan bentukan. Jepang itu, rencana Jepang untuk memanfaatkan putra-putra Karo, memperkuat pasukan. Jepang kandas setelah Jepang menyerah kepada sekutu, pada Perang Dunia II. Jepang menelantarkan daerah kekuasaan mereka di Asia dan kembali pulang ke Jepang. Sebagai seorang komandan, Jamin Ginting bergerak cepat untuk mengkonsolidasi pasukan. Dia bercita-cita untuk membangun satuan tentara di Sumatera Utara. Dia meyakinkan, anggotanya untuk tidak kembali pulang ke desa masing-masing, dia memohon kesediaan. Mereka untuk membela dan melindungi rakyat Karo dari setiap kekuatan yang hendak. Menguasai daerah Sumatera Utara, situasi politik ketika itu, tidak menentu. Pasukan Belanda dan Inggris, masih berkeinginan untuk menguasai daerah Sumatera. Di kemudian hari, anggota pasukan Jamin Ginting ini, muncul sebagai pionir-pionir. Pejuang Sumatera bagian Utara, Kapten Bangsi Sembiring, Kapten Selamat Ginting. Kapten Mumah Purba, Mayor Rimrim Ginting, Kapten Selamat Ketaren, dan lainnya. Adalah cikal bakal Kodam II Bukit Barisan yang kita kenal sekarang ini, ketika. Jamin Ginting menjadi wakil komandan Kodam II Bukit Barisan dia berselisih paham. Dengan Kolonel Maludin Simbolon, yang ketika itu menjabat sebagai Panglima Kodam II. Bukit Barisan, Jamin Ginting tidak sepaham tindakan Kolonel Maludin Simbolon, untuk menuntut keadilan dari pemerintah pusat melalui kekuatan bersenjata. Perselisihan mereka ketika itu sangat dipengaruhi oleh, situasi politik dan ekonomi yang melanda Indonesia, di satu pihak, Mauludin Simbolon merasa Sumatera dianaktirikan. Oleh pemerintah pusat, dalam bidang ekonomi, di lain pihak Jamin Ginting, sebagai seorang. Tentara, tetap setia untuk membela negara Indonesia, dalam rangka menghadapi gerakan. Pemberontakan, Boike Nanggolan di Medan, Sumatera Utara, Makapang 5 TT1. Letnan Kolonel, Jamin Ginting, melancarkan operasi Bukit Barisan. Operasi ini dilancarkan, pada tanggal 7 April tahun 1958. Dengan dilancarkan yang operasi Bukit Barisan 2 ini, maka pasukan Boike Nanggolan, dan Sinta Pohan terdesak dan mundur ke daerah Tapanuli, di penghujung masa baktinya. Jamin Ginting diusung sebagai seorang, Duta Besar Indonesia untuk Kanada, di Kanada. Ulalah Jamin Ginting menghembuskan nafas terakhirnya, pada tanggal 23 Oktober tahun 1974, jenazahnya dibawa pulang ke Indonesia dan dimakamkan. Di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, di Kalibata, jabatan yang pernah diduduki. 1. Kepala Staff Kodam 2 Bukit Barisan 2. Asisten 2, bagian perang di TNI 3. Panglima TT1 Bukit Barisan 4. Panglima Sumatera Utara 5. Dengan pangkat Mayor Jenderal, menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Front Nasional, di Kabinet Dwi Kora, devisi ke-2. 6. Penggerak dari pembentukan Gakari yang nantinya akan membentuk Golkar Jamin Ginting, meninggalkan 5 orang anak, salah satunya adalah Rimenda BR. Ginting, yang menjabat sebagai Ketua Umum, Himpunan Masyarakat Karo Indonesia. 7. Semasa hidupnya, Ginting menulis beberapa buku, salah satunya buku yang berjudul 8. Bukit Kadir, yang menjelaskan perjuangannya, di daerah Karo, hingga ke perbatasan Aceh. 8. Dalam melawan Hindia Belanda, salah seorang anggotanya, Kadir, gugur di sebuah 9. Perbukitan, di Tanah Karo dalam sebuah pertempuran, yang sengit dengan pasukan. 9. Belanda, bukit itu sekarang dikenal dengan nama, Bukit Kadir. Berikut profil singkat Jamin Ginting. Masa jabatan 1956-1961. Pendahulu, Mauludin Simbolon, pengganti Abdul Manaf Lubis, lahir pada tanggal tanggal 12 Januari 1921, Suka, Karolandian, keresidenan Sumatra Timur. Meninggal tanggal 23 Oktober 1974, Otawa Kanada, Partai Politik Golkar, nama istri. Likas Tarigan, Anak, Ramenda J. Ginting, Riahna J. Ginting, Sertamin J. Ginting, Seriana J. Ginting, Endriah J. Ginting, Nama Ayah, Lantak Ginting Suka. Nama Ibu, Tindang BR Tarigan, Penghargaan Sipil, Pahlawan Nasional Indonesia. Pihak, Kekaisaran Jepang, tahun 1943-1945. Indonesia tahun 1945-1968, Dinas Tau Cabang, TNI. Angkatan Darat, Masa Dinas, 1943-1968, Pangkat, Letnan Jenderal TNI. Pertempuran atau Perang, Revolusi Nasional Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Itulah tadi sejarah singkat dari Pahlawan Nasional Letjen J. Ginting. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dari video yang saya sajikan silahkan ditambahkan. Di kolom komentar, jangan lupa support channel saya dengan cara. Like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.